Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Vyvan Chemistry. Di video kali ini saya bahas beberapa soal, assessment 1 tentang perkembangan sistem periodik, dan juga letak unsur pada sistem periodik unsur. Materi kimia kelas 10, kalau di kurikulum Merdeka ini di semester 2 ya. Nah, jadi gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, langsung aja disimak ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pengelompokan unsur pertama kali didasarkan pada apa ya? Pertama kali itu oleh si Antoine Lavoisier. Ini susah juga menyebut namanya ini ya. Oke, itu tahunnya juga udah lama sekali ya, 1790 sekian ya. Nah, mungkin karena pada saat itu juga jumlah atom dikit, pemahaman breakdown terhadap sifat-sifat dari atom itu juga gak banyak ya, diketahui, maka waktu itu Lavoisier cuma mengelompokkan unsur berdasarkan yang mana logam, mana non-logam. Jadi ya terbatas ya masih ya. Setelah itu kan barulah sifat-sifat atom atau unsur mulai diketahui. Jadi, pengelompokannya bisa lebih detail. Oke, jadi pertama sekali berdasarkan sifat logam dan non-logam. Yang kedua, berdasarkan tabel periodic yang dikemukakan oleh Dimitri Mendeleev, ini dapat disimpulkan bahwa sifat unsur adalah fungsi periodic dari masa atom relatifnya. Oke, jadi ini yang tepat ya, jadi dia menyusun tabel periodicnya berdasarkan kenaikan masa atom relatif. Nah, jadi nanti dia temukan kemiripan sifat itu secara periodic ya. Nah, dia juga mengelompokkan itu dalam satu golongan gitu. Ya, walaupun sebenarnya ini dikoreksi ya, bukan masa atom, tetapi nomor atom. Nah, tapi tabel periodic dia itu adalah bisa dikatakan cikal bakal atau itu yang disempurnakan oleh tabel periodic modern sekarang. Ya, jadi yang kita pakai sekarang itu sebenarnya penyempurnaan dari yang dibuat oleh si Dimitri Mendeleev ini. Oke, suatu unsur dengan nomor atom berurutan memiliki kemiripan sifat. Sifat, kalau berurutan itu enggak ya, berurutan itu kenaikan nomor atom ya. Kemiripan sifat itu dalam satu golongan ditempatkan biasanya. Sifat fisika dan kimia suatu unsur berulang secara interval ke delapan. Kalau ada kata-kata delapan ini di sistem periodic itu sudah pasti punya si Newlands ya, karena ada oktav Newlands. Urutan unsur dalam sistem periodic sesuai dengan kenaikan nomor atom. Ya, benar ya, tapi ini bukan si Mendeleev. Inilah perbaikan dari si Mendeleev ya, dari tabel periodic Mendeleev. Ini oleh si Moseley ya. Nah, teori ada atom, eh teori ada atom. Perkembangan tabel periodicnya yang kita pakai sekarang inilah, yang modern ya. Unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas tiga. Nah, ini tiga ini juga keyword ya untuk si triade. Triade itu oleh si Dobreiner. Jadi, sometimes kita ingat keyword-keywordnya ya untuk pilihan berganda seperti ini. Nomor tiga, perhatikan tabel berikut. Nah, ini sudah ketahuan nih, ada triade, 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 sudah pasti si Dobreiner ya. Jadi, triade itu adalah tiga unsur yang dia lihat sifatnya mirip. Misalnya ini ya, triade satu, ini sifatnya mirip. L, I, N, A, K. Lalu ternyata, masa yang di tengah ini merupakan masa rata-rata dari atas dan bawahnya gitu. Ya, jadi dia cari dulu sifatnya, oh mirip, dia ambil tiga. Ternyata, masa yang di atas itu kalau ditambah masa yang di bawah, terus dirata-ratakan, dapatlah masa yang di tengahnya. Nah, jadi dia kelompokan yang seperti-seperti itu dalam satu triade. Walaupun tidak banyak triade yang bisa dia munculkan pada saat itu. Oke, lanjut nomor empat. Perhatikan letak beberapa unsur dalam tabel periodik unsur berikut. Ini potongan tabel periodik ya. Pasangan data yang tepat ini ya, golongan periodik nomor atom dan konfigurasinya. Oke, kita bongkar satu-satu. L. L katanya ada di golongan 3A, benar. Periodenya 2, salah. Periodenya ini periodenya 1, periodenya 2, periodenya 3, 4, 5. L ada di periodenya 3. Ini pun salah ya. Oke, yang key ini 5A. Periodenya 5, ya benar nih. 5A, periodenya 5, 2, 8, 18, 18, 5, 5, 1, benar. Yang key. Yang B. Oke, coba yang C ya. X itu harusnya di 2A ini. Ini terbalik nih. Periodenya yang 4. Y-nya, mana Y? Y itu ada di 5A benar. Periodenya 2 juga benar. Oh, tapi nomor atomnya salah. Kalau dia periodenya 2, nomor atom 5 kan berarti 2.5 ya. 2 tambah 5 itu 7, bukan 8 ya. Lalu yang Z, 3A benar. Periodenya 3, oh udah salah. Harusnya di 4. Oke, yang 5. Ion L3+, mempunyai konfigurasi 2, 8, 18, 18, 18. Oke, dalam tabel periodik unsur L terletak pada golongan periode berapa. Harus hati-hati ya. Ini kan yang dikasih tahu L3+, ionnya. Tetapi yang ditanya unsurnya. Jadi kita harus kembalikan ke bentuk awalnya. Nah, ini kan 2, 8, 18, 18. Ion itu kan terjadi karena atom melepaskan atau menerik elektron. 3+, artinya si unsur L ini melepasin 3. Jadi kalau dia sebelum melepasin 3 ya, kita kembalikan ke bentuk semuanya. Nah, inilah dia sebelum melepasin 3. Jadi ini ada di periode 5 ya, 5 kulit. Golongannya ini, 3, 3A. Hati-hati ya, kalau dia dalam bentuk ion, terus yang ditanya unsur normalnya gitu istilahnya. Harus kita kembalikan ke bentuk awalnya. Oke, suatu unsur punya 2 elektron pada kulit K. Oke, anggaplah unsur X, K, L, M, N katanya ya. Di K ada 2. Di L ada 8. Ada 18 di M, dan 8 di N. Oke, ini sudah pasti. Gas mulia. Unsur tersebut terletak satu golongan dengan unsur. Oke, harus hati-hati juga ini. Jebakan juga ada di sini. Oh, yang tadi ini. Nah, di sini kalau kita cek itu, kalau ini kan 2 ya. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 6. Tidak ada kan? Kita harus hati-hati. Helium itu, walaupun konfigurasinya gini, 2, 1, S, 2, itu diletakkan di golongan 8 ya. Karena kemiripan sifatnya ya. Dia adalah bagian dari gas mulia. Sering dipakai untuk ngejebak ya. Nah, lihat-lihat ya. Helium, walaupun konfigurasinya 2, dia ada atau diletakkan di golongan gas mulia. 7. Disajikan beberapa unsur berikut. Pasangan unsur mempunyai jumlah kulit sama. Oke, periode sama ya. Yang nomor berapa aja katanya. Sudah, kita tinggal bongkar aja lah ya. 10 kan 28, 28, 5, 28, 7. Wah, ini udah ketauan ya, 3 kulit. 2 dan 3. N-nya 28, 18. Berarti ini 28, 7. Kulit 4 ya. 28, 18, 28. Berarti bisa 18 lagi. 46, berarti sini 6. Kulitnya udah 5. Berarti 2 dan 3. Nomor 8. Unsur X terletak pada golongan 5A dan periode 5. Berarti K, L, M, N, O. Berapa nomor atomnya? Oke, periodenya ada 5. Golongannya 5A. Golongan itu menyatakan elektronvalensinya. Berarti di sini 5. Tinggal kita masukkan. Di sini kan 2. 8. Nah, di N harus hati-hati. Walaupun N itu bisa maksimal 32. Tapi untuk golongan A, N-nya itu nggak terisi penuh di sini ya. Jadi dia cuma 18. Kalau di total ini, 10, 36, 46, 51. Oh ya, ada nih. Lanjut. Unsur berikut yang memiliki elektronvalensi sama dengan unsur karbon. Nomor atom 6. C itu 6 berarti 24. Elektronvalensinya 4. Kita cari saja ini. 3 itu 21. 5, 2, 3. 7 itu 25. 14, 28, 4. Nah, ketemu nih. 16 itu 286. Dia cari itu, dia tanya mana yang belakangnya sama. Ya, hati-hati. Jadi 6 ini dibongkar dulu. Kalau nggak, nanti jawabannya E. Nah, kena jebak kita. Oke, jika suatu unsur punya konfigurasi elektron 28, 18, 8. Oke, 28, 18, 8. Pernyataan yang benar. Oke, kita 8 belakangnya berarti udah pas sini gas. Mulia ya. Ada 4 kulit. Berarti periodenya 4. Coba, punya 36 proton. Kita hitung ya. 10, 28, 36. Iya, benar. Periodenya 5. Enggak, harusnya 4, kan? Nomor atomnya 34. Enggak, harusnya 36. Kalkogen, bukan. Kalkogen itu oksigen ya. Kelompok oksigen. Ini salah kan. Dia udah jelas gas. Mulia. Karena belakangnya 8. 4 elektron valensi. Oh, jelas 8 ya. Oke. Yang tepat adalah yang A. Oke, yang ini 10 soal untuk yang section A. Kita ke section B-nya ya. Ada 5 soal kalau nggak salah. Jelaskan pengelompokan unsur menurut Lothar Mayer. Oke. Saya langsung udah buat di sini ya. Lothar Mayer mengusulkan sistem periodik berdasarkan masa atom ya. Jadi dia buat grafik yang memplot antara volume atom suatu unsur dengan masanya. Ada atom, ada volumenya dengan masanya ada. Dia buat, dia plot lah itu menjadi sebuah grafik. Ternyata nanti dia menemukan, nah ada something yang teratur katanya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, logam alkali itu, L, I, N, A, K, R, B, C, S itu berada di pucuk semua kan. Jadi, udah teratur mereka tuh di atas semua gitu. Ya, sebenarnya di Lothar Mayer ini setelah dari grafik dia buat ke tabel. Tapi saya nggak buat tabelnya nih, sorry ya. Ya, belum dapat tabelnya. Ya, jadi intinya dia mengusulkan sistem periodik berdasarkan masa atom ya. Dia fokusnya ke masa atom. Lalu dia plot grafik antara volume dengan masa si atom tersebut sampai dia ketemukan keteraturan ya. Oke. Gimana kelebihan dan kelemahan pengelompokan yang dilakukan oleh Mendeleev? Oke. Nah, kelebihannya, dia itu di tabel periodiknya itu sifat fisik sifat kimia dalam satu golongan mirip. Jadi dia atom-atom yang unsur-unsur sifatnya mirip dia masukkan dalam satu golongan. Dan itu berubah secara teratur ya. Lalu dia hebatnya bisa mengeramalkan. Jadi dia itu punya kotak-kotak yang nggak semuanya terisi full. Dia kosongin itu beberapa. Karena menurut dia, ah ini belum layak di sini nih. Ya, jadi ini belum ada nih. Yang harusnya ada di sini itu belum ada gitu. Belum ditemukan gitu. Eh, ternyata benarnya tahun-tahun kemudian tuh muncul unsur-unsur yang memang sebenarnya layak ada di situ. Yang sifatnya mirip, masanya juga teratur gitu. Itu hebatnya si Mendelef. Dia juga ada yang mengkoreksi kesalahan pengukuran ya. Misalnya CR kan 52 bukan 43,3. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi ya kelebihan lainnya dari buku paket kalian ya. Oke, kelemahannya dia buat tuh jumlahnya tuh nggak sama semua di setiap period ya. Ya, kenapa? Ya, nggak dibahas juga sama dia. Lalu, dia kan nyusun berdasarkan kenaikan masa. Tapi ternyata nggak semua dari ke kiri ke kanan tuh masanya naik. Misalnya kalau nggak salah I dengan TE ya. Telurium dengan iodium. Nah, itu dan beberapa lainnya itu ternyata dia kiri ke kanan nggak naik masanya. Malah cenderung turun. Nah, itu yang memang jadi kelemahan dan diperbaikilah oleh si Moseley dengan sistem periodik yang sekarang ini. Table periodik yang sekarang kita pakai ini, yang modern ini. Bukan kenaikan masa atom, tapi kenaikan nomor atom. Itu ya, yang dikoreksi. Yang tadi seperti saya bilang, jadi tabel periodik si Mendelef inilah cikal bakal atau inilah yang disempurnakan sebenarnya untuk jadi tabel periodik yang kita pakai sekarang ini. Lanjut. 3, 4, 5 ya. Nomor 3 lengkapilah tabel berikut. Oke, saya buat di sini. Golongan, golongan tuh diambil dari angka-angka di belakangnya ya. Nah, ini ya jebakan nih, tadi yang helium tadi kan ada kan. Eh, sorry. Yang nomor atom 2 ya. Hati-hati. Kalau 6, berarti golongannya 6A. Ini semuanya untuk A ya. 1A. 3A. Nah, 2 itu diletakkan di 8A, di gas halogen. Eh, gas mulia. 7 ini yang baru halogen ya. Periode kita hitung aja berapa kulit yang terpakai. Ini kan 2, 2, 6 gitu. 2 berarti ya. 2, 8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Berarti ada 5. 2, 8, 3, ada 3. Ini periode 1 kan, karena cuma 1 aja dia. 2, 8, 7 berarti 3. Oke. Wah, dia tanya ini ya. Dia tanya lambangnya juga ya. 6, periode 2, berarti ini oksigen ya. Oksigen Bentar Oksigen O Lalu Yang ini Ini 28 ya 10 28 29 37 Rubidium nih Rubidium itu RB 283 aluminium Aluminium Al Nomor 13 Ini helium Helium He Lalu 287 CL Cl Lanjut 4 Perhatikan konfigurasi elektron Beberapa ion berikut Harus hati-hati lagi kayak tadi Karena dia dalam bentuk ion Jadi yang ditanya itu unsurnya Jadi ditanya V 288 288 itu Dia udah buang 3 Sebelum buang berarti 28 83 Ini kurang familiar ya sebenarnya ya ini Biasanya ini Dibuat dalam 2892 Tapi ini Terletak di Saya buat disini deh V itu Di golongannya itu Di golongannya itu dia 3B Ini B dia Transisi ya Periodenya Tetap 4 ya 28 18 8 Ini sudah nangkap 2 Ini sudah nangkap 2 Bagaimana kalau dia belum nangkap 2 Berarti 28 18 6 Jadi W nya itu 28 18 6 Kalau 6 nya itu kan pasti golongannya 6 A Periodenya dia ada 4 kulit kepakai Berarti 4 ya X plus artinya sudah buang 1 Sebelum buang berarti 28 1 X yang 28 1 Ya golongannya 1 A Periodenya Jadi 3 ya Dengan cara yang sama Hati-hati di Y Y min 1 Artinya sudah ngambil atau nyerap 1 Berarti dia sebelumnya ambil 28 7 Berarti golongannya 7 A Periodenya 3 Oke hati-hati kena jebak Diketahui Last one ya Letak unsur dalam tabel periodik Sebagai berikut Unsur periode golongan Tentukan konfigurasi Elektron dan nomor atom Waduh Dari unsur-unsur Tersebut Misalnya K Periode 3 Golongan 3 A Saya buat lagi disini Kulit-kulitnya ya Oke katanya Si K itu Periodenya 3 Berarti cuma 3 kulit Dengan golongan 3 A Berarti disini ada 3 Kan 283 Berarti Berarti kalau 283 Berarti Nomor atomnya 13 Ini si aluminium Sedangkan L Periodenya Kepake 4 Golongannya 7 A Berarti disini 7 2 8 18 7 28 tambah 7 Berapa 35 Nomor atomnya Yang M Periodenya 4 juga Tapi dia 4 A Disini 4 Berarti 28 18 10 28 32 Nomor atomnya Last one N itu Periodenya Cuma 2 Golongannya Tapi 5 Berarti disini Yang 5 Disini 2 Nomor atomnya 7 Oke Selesai Oke Demikian ya Kurang lebih Pembahasan saya Tentang assessment 1 Perkembangan sistem periodik Dan penentuan letak unsur Pada sistem periodik unsur Mudah-mudahan Buat kalian yang sedang Belajari materi ini Bisa terbantu ya Maaf Kalau ada kesalahan Kekurangan Jangan lupa Cek terus Update terus Video-video terbaru lainnya Di channel 5N Chemistry Sampai jumpa Dan bye-bye Bye